Tim nasional sepak bola Indonesia berhasil melaju ke semifinal Piala Asia 23, usia menaklukan Kora Selatan. Imbang 2-2 selama 120 menit, skuad Garuda akhirnya menang lewat babak adu penalti dengan skor 10-11. Hasil ini membuat tim besutan Sintayong semakin dekat dengan Olimpiade Paris 2024. Bermain di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar Kamis malam, Timnas Indonesia membuka keunggulan lebih dulu lewat tendangan Rafael Stryke dari luar kotak penalti pada menit ke-16. Korea Selatan mampu membuat gedudukan menjadi Imbang 1-1 setelah Komang Teguh mencetak gol bunuh diri pada menit ke-45. Namun 3 menit berselang, Stryke kembali mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa skuad Garuda muda undul 2-1 di babak pertama. Memasuki beberapa kedua, Korea Selatan harus bermain dengan 10 orang setelah Lee Yong Jun menerima kartu merah usai melanggar Justin Hoopner. Kala jumlah pemain, Korea Selatan justru mampu mencetak gol kedua lewat sepakan Jeong Sang Bin melalui skema serangan balik. Skor sama kuat, dua-dua pun bertahan hingga babak tambahan usai. Pada adu penalti, keeper Hernando Ari mampu melakukan dua kali penyelamatan. Timnas Garuda pun menang adu penalti dengan skor 10-11. Pasukan Sintayong pun memastikan satu tempat di semi-final Piala Asia U23 tahun 2024. Pada babak empat besar, skuad Garuda muda menunggu pemenang antara Uzbekistan dan Arab Saudi yang baru akan bermain Jumat malam. Berikut hasil perempat final Piala Asia U23 yang berlangsung kamis malam waktu Qatar. Tingkat babak empat besar juga diraih Jepang, usai mengikirkan tuan rumah dengan skor 2-4. Lawan Jepang dan Indonesia di semi-final yaitu pemenang Irak kontra Vietnam dan Arab Saudi versus Uzbekistan. Kedua pertandingan itu akan berlangsung Jumat malam. Jumat malam.